Football Universe Salah satu pemain yang paling ikonik di seri A tahun 90-an adalah Taribo Wes. Gaya rambutnya dan tekel kerasnya selalu terkenang. Di balik semuanya itu, Wes ternyata memiliki kisah hidup yang menarik. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Hal apa yang paling kita ingat dari Taribo Wes? Sudah pasti, hal pertama yang bakal diingat adalah rambut kuncir warna-warni yang unik. Pemain yang memiliki tubuh kekar dan tinggi hampir mencapai 1,9 meter ini kerap tampil dengan tatanan gaya rambut yang mencuri perhatian. Kunci rambutnya tersebut bagi sebagian fans terasa unik dan ada juga yang menganggapnya lucu. Tetapi bagi sebagian besar pemain sepak bola yang berlagak di seri A waktu itu, kunci rambut tersebut pertanda buruk. Karena bola yang mereka kuasai bakal segera direbut oleh sang pemilik rambut kuncir warna-warni yang tak segan melepaskan tekel keras tanpa kompromi. Taribo Wes lahir di kota Port Harcourt, Nigeria, pada tanggal 26 Maret 1974. Kehidupan Wes kecil tidak terlalu baik karena sering berurusan dengan geng jalanan. Sepak bola menjadi hobinya karena bersama teman-temannya mereka senang bermain di lapangan pinggiran kota Lagos. Saat usianya memasuki 15 tahun, Wes bergabung dengan klub kecil di kotanya, yaitu Obanta United Junior. Dari sinilah Wes mulai serius menekuni sepak bola dan kemudian berpetualang untuk menjadi pemain profesional. Setelah menunjukkan penampilan yang menarik di klub Scharke tahun 1990, Enugu Rengers tahun 1991, dan Julius Berger tahun 1992, Taribo Wes muda kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan seleksi di salah satu klub besar Perancis, yaitu Auxer. Hal ini karena pemandu bakat Auxer waktu itu menyaksikan Wes muda bermain di kejuaraan Junior Afrika tahun 1993. Tak disangka Wes berhasil lulus uji coba di Auxer. Dia kemudian dikontrak Auxer pada awal musim Liga 1993-1994. Di musim pertamanya bersama Auxer, Taribo Wes tidak pernah turun di pertandingan Liga. Tetapi dia sangat senang di sana karena dilatih langsung oleh pelatih legendaris Auxer, yaitu Guy Rokes. Wes muda kemudian berkembang permainannya sehingga di musim keduanya bersama Auxer, dia mulai mendapatkan kepercayaan untuk mengisi posisi lini bertahan Auxer bersama nama-nama besar seperti Lauren Blank dan Alan Goma. Taribo Wes kemudian menjadi pilihan utama di lini belakang Auxer. Dia bekerja sangat keras dan tak pernah mengisyaratkan kata lelah selama berada di lapangan. Hasilnya dia berhasil membawa Auxer meraih beberapa piala bergengsi, memenangkan gelar Liga 1 pertama mereka serta Coupe de France tahun 1996. Di musim selanjutnya, dia menjadi pemain kunci di pertahanan Auxer saat berhasil menembus babak perempat final Liga Champions tahun 1996-1997 sebelum di kalahkan Borussia Dortmund. Penampilan konsisten di Auxer kemudian menarik perhatian klub-klub besar Eropa termasuk Arsenal, Juventus, dan Sevilla. Dan tidak lama kemudian, dia dijual ke Inter Milan. Bersama Auxer, Taribo Wes mencatatkan 73 kali penampilan dan mencetak 1 gol. Setelah mendandatangani kontrak 4 tahun dengan Inter Milan, Taribo Wes langsung menjadi pilihan utama di musim pertamanya di seri A Liga Italia. Waktu itu, Inter Milan sedang membutuhkan back kiri baru karena sebelumnya mereka punya Alessandro Pistone, pemuda 20 tahun dengan potensi tinggi. Namun Nerassuri memutuskan melepasnya ke Newcastle. Pos back kiri pun hanya tersisa Massimo Tarantino, penghuni bangku cadangan, sehingga pilihan satu-satunya hanya Taribo Wes. Back Nigeria ini perlahan menjadi idola fans Inter Milan, terutama setelah golnya di leg kedua perempat final UEFA Cup kontra Schalke. Waktu itu pertandingan berjalan imbang tanpa gol. Inter Milan masih unggul agregat 1-0 setelah unggul di pertandingan leg pertama. Impian lolos dengan mudah terancam. Di menit 90, Schalke mencetak gol lewat Michael Grosjeans. Agregat pun berubah menjadi satu-satu. Satu menit berselang, pemain Inter Milan bersorak-sorak kegirangan. Mereka berhasil mencetak gol dari sundulan Taribo Wes. Kedudukan ini bertahan sampai pertandingan selesai. Dan Inter Milan pun lolos ke semifinal. Perjalanan Inter Milan berlanjut sampai babak final. Dan meskipun Taribo Wes mendapatkan kartu merah, di babak puncak tersebut Inter Milan sukses menaklukkan Lazio 3-0. Fans Inter Milan sangat mengagumi Taribo Wes. Sosok back tangguh ini selalu tampil beringas dan disiplin mengawal daerah pertahanan Inter Milan. Gaya rambutnya yang unik juga menarik perhatian fans seluruh dunia untuk mengenalnya. Pada tahun 2000, Inter akhirnya harus melepas Taribo Wes ke musuh bebiutan mereka AC Milan. Di klub barunya ini, Taribo Wes tidak diterima sepenuhnya. Karena fans AC Milan lebih memilih legenda mereka untuk bermain di posisi back kiri, yaitu Paulo Maldini. Karena hal ini, Taribo Wes akhirnya mengalami konflik internal dengan manajemen Milan. Dan dia hanya tampil sebanyak 4 kali untuk AC Milan. Pada tahun 2001, Taribo Wes dipinjamkan ke Derby County dan membuat 18 penampilan untuk klub Inggris tersebut. Dia juga membantu mereka menghindari zona degradasi. Sayangnya, Derby memilih untuk tidak memperbaharui kontraknya dengan alasan bahwa Taribo Wes terlalu sering membela Nigeria dan kehilangan banyak pertandingan bersama Derby County. Selain itu, upahnya yang tinggi juga membuat mereka tidak mampu mempertahankannya. Setelah meninggalkan Inggris, Taribo Wes menandatangani kontrak dengan FC Kaisel Horton di Jerman. Namun, setelah menjalani 10 pertandingan, Wes akhirnya pindah ke klub lain lagi karena ketidaksepakatan dalam hal kontrak. Dari Jerman, Taribo Wes ke Partisan Belgrade dengan kontrak 18 bulan. Ia membantu tim memenangkan Liga Pertama Serbia dan Montenegro pada musim 2002-2003. Musim berikutnya, meskipun ia jarang bermain di Liga, ia tampil reguler untuk Partisan di babak penyisihan grup Liga Champions. Setelah kontraknya berakhir, Taribo Wes pun meninggalkan klub. Dengan cedera yang terus menjadi masalah dalam karirnya, Taribo merasa sulit untuk membuktikan kebugarannya kepada klub-klub selanjutnya. Setiap kali dia menandatangani kontrak untuk sebuah klub baru, dia hanya dapat membuat beberapa penampilan atau kontraknya berakhir dengan tiba-tiba. Selama beberapa tahun terakhirnya sebagai pemain profesional, dia bermain untuk Al Arabi di Qatar, Plymouth Agile di kejuaraan Inggris, dan Pekan di Iran. Taribo Wes pensiun dari sepak bola pada tahun 2007 setelah dia bermain untuk 13 tim. Taribo Wes berhasil memenangkan Liga 1 dan dua piala Coupe de France bersama Auxer, piala UEFA bersama Inter Milan, dan gelar Liga 1 di Serbia bersama Partisan Belgrade. Meskipun dia terkenal dengan gaya permainannya yang keras, kekuatan fisik dan stamina primanya, dia pasti akan selalu dikenang karena gaya rambut flamboyan yang dia tampilkan selama melakoni pertandingan. Di tim nasional Nigeria, Taribo Wes adalah salah satu pemain yang sangat populer selama hari-harinya bermain. dia membuat total 42 caps untuk Nigeria dalam karir internasional yang berlangsung 11 tahun. Dia melakukan debutnya dalam pertandingan persahabatan melawan Sweden pada tahun 1994. Dua tahun kemudian, dia adalah pemain kunci Nigeria saat memenangkan medali emas di Olimpiade 1996 Atlanta. Dia bermain di piala dunia pertamanya di Perancis tahun 1998 dan membantu Nigeria finish di puncak grup, mengalahkan beberapa negara besar. Meskipun penampilan menawan mereka di babak penyisian grup harus berakhir setelah kalah dari Denmark 4-1 di babak kedua. Wes juga tampil di Piala Afrika 2000 di mana ia memainkan peran penting dalam membantu Nigeria ke final turnamen. Sayangnya, di babak final tersebut, Nigeria harus kalah lewat adu penalti dari Kamerun. Taribo West juga tampil bersama Nigeria di Piala Dunia 2002 Jepang-Korea, di mana Nigeria satu grup bersama Argentina, Inggris, dan Sweden. Mereka hanya mampu meraih satu poin dan berada di peringkat terakhir grup. Taribo West bermain untuk beberapa musim lagi sebelum pensiun dari sepak bola internasional pada 2005 setelah cedera menghalanginya untuk kembali. Sejak pensiun dari sepak bola, Taribo West menjadi seorang pastor dan dia menirikan gerejanya sendiri di Lagos, Nigeria. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengadakan program keagamaan di seluruh Nigeria dan kuncir kebanggaannya dipotong sebagai tanda transformasi ke kehidupan barunya. Taribo West juga sering tampil sebagai komentator dalam beberapa acara sepak bola di televisi Nigeria. Seorang back tangguh dengan gaya rambut unik dan semangat juang tinggi adalah Taribo West. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.